Intro Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Daerah atau Bapeda dan Litbang Gelar Rancangan Awal atau Ranual Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD tahun 2024 Bertempat di Ruang Aula Kantor Bapeda dan Litbang Kabupaten Tebo Kegiatan ini dibuka langsung oleh Teguh Arhadi Sekda Tebo, Wakil Ketua DPRD Tebo Aivanri, Kepala OPD sekabupaten Tebo, Camat serta tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan dari Bapeda Provinsi Jambi Sekretaris Daerah Tebo mengatakan Forum RKPD ini membahas tentang APBD tahun 2024 sekaligus mensinkronkan dengan APBD Provinsi Jambi mendatang Baik anggaran dari pemerintah pusat maupun peluang pendapatan asli daerah atau PAD Pembahasan yang menarik perhatian diantaranya anggaran pemilu 2024, infrastruktur, peningkatan SDM, dan indeks pembangunan manusia atau IPM Teguh Arhadi menambahkan pembahasan ini juga akan mengacu kepada RKPD dari pemerintah Provinsi Jambi Pasalnya RKPD Kabupaten Tebo dan RKPD Provinsi Jambi harus sinkron agar pembangunan mendatang lebih maksimal dan berbanding lurus Tentu yang diberhasilkan, kita menyimpulkan RKPD Kabupaten Tebo dengan RKPD Provinsi Jambi kita satu guna merah Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Evandri, menyampaikan terima kasih Serta menyambut baik acara ini Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Evandri, menyampaikan terima kasih Dengan tujuan untuk menyerap aspirasi maupun usulan dari masyarakat Menurutnya dengan diadakannya acara ini harus menjadi momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan Tujuan dan sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tebo Terima kasih dan juga di tenaga kerja dalam kapal tersebut. Keputas persyarakat dan keputas kerja itu bisa semangat perkembangan yang telah dimasukkan di dalam keberangkuturan di provinsi dan kapal tersebut.